selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik kita lanjutkan anak-anak silahkan anak-anak dibuka halaman 4 di bukunya nah disitu ada Al-Mufraudat yaitu Kosa Kata nah Ustadz bacakan nanti anak-anak simak yang pertama yaitu Darsul Quran yaitu pelajaran Al-Quran selanjutnya Darsul Hadith yaitu pelajaran hadith kemudian Darsul Fiqh yaitu pelajaran Fiqh Darsul Tarikh yaitu pelajaran tarikh atau pelajaran sejarah ya kemudian Darsul Akhlab yaitu pelajaran akhlab ya nah kalau di kita nanti akan ada pelajaran akhidah akhlab kemudian selanjutnya Darsul Lugatil Arabiyah nah ini yang kita pelajari yaitu pelajaran bahasa Arab ya namanya Darsul Lugatil Arabiyah selanjutnya Darsul Lugatil Injilisiyah nah ini apa anak-anak yaitu pelajaran bahasa Inggris ya kemudian selanjutnya Darsul Lugatil Indonesia nah yaitu pelajaran bahasa Indonesia kemudian Darsul Ilmu Alam ya yaitu pelajaran ilmu alam atau IPA ya nah yang terakhir yaitu Darsul Rialdi ya yaitu pelajaran matematika nah itu anak-anak banyak sekali kosa kata tentang nama-nama pelajaran yang sudah kita pelajari nah sekarang coba dilihat halaman 5 ya itu ada gambar buku dan keterangan nama pelajarannya ya jadi ketika nanti Ustaz membacakan atau mengucapkan anak-anak mengikuti ya Isma Jaiyidan Wa'a'id ya jadi dengarkan dengan baik kemudian ulangi yang pertama Darsul Fiqh Darsul Fiqh ya coba anak-anak ulangi Darsul Fiqh ya itu yaitu pelajaran Fiqh kemudian selanjutnya Darsul Akhlak Darsul Akhlak yaitu pelajaran Akhidah Akhlak ya nah selanjutnya Darsul Hadith Darsul Hadith coba anak-anak ulangi Darsul Hadith yaitu pelajaran Hadith ya selanjutnya yaitu Darsut Tarik Darsut Tarik yaitu pelajaran sejarah dan yang terakhir yaitu Darsul Riyadh Darsul Riyadh nah anak-anak yang terakhirnya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau PJOK ya selanjutnya anak-anak sekalian anak-anak bisa buka bukunya di halaman 7 nah disitu anak-anak diminta untuk berbicara dalam bahasa Arab ya anak-anak nanti dengarkan ucapan ustad dulu kemudian nanti anak-anak ulangi sekali sekali anak-anak dengarkan ucapan ustad dulu kemudian nanti diulangi ya yang pertama Coba anak-anak ulangi ya artinya ini pelajaran akhlak atau akhidah akhlak yang kedua ini ini pelajaran hadith coba anak-anak ulangi dhalika darsul fiqh ya artinya itu pelajaran fiqh ya kemudian dhalika darsul tarikh dhalika darsul tarikh ya itu pelajaran sejarah kemudian yang terakhir dhalika darsul lughat al-arabiyah coba sekali lagi dhalika darsul lughat al-arabiyah itu pelajaran bahasa arab nah itu anak-anak pelajaran kita hari ini tentang mengenal mata pelajaran atau nama-nama pelajaran dalam bahasa arab nanti anak-anak bisa cocokkan dengan buku anak-anak yang punya dengan bahasa arab yang sudah kita pelajari misalnya tadi misalnya pelajaran bahasa inggris anak-anak bisa cocokkan dengan bahasa arab tadi apa darsul lughat inglesiyah pelajaran bahasa inggris dan juga yang pelajaran lainnya baik itu saja anak-anak untuk pelajaran pada pertemuan pertama kali ini anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar dan terbiasa mengucapkan bahasa arab ya karena bahasa arab adalah bahasa al-quran ya jadi kita harus semangat untuk mempelajari bahasa arab baik anak-anak cukup itu yang ustaz sampaikan ustaz akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.